Timnas Senior Indonesia berjumpa wajah familiar di kualifikasi Piala Dunia 2026, supporter tak boleh jemuh dengan minimnya variasi lawan. Timnas Senior Indonesia mengulangi nasib yang sama seperti kualifikasi Piala Dunia 4 tahun lalu. AFC baru saja melakukan drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mencari wakil Asia ke Amerika Serikat, Meksiko, Kanada. PSSI pun kini mengetahui siapa lawan pada babak pertama dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar uniknya, tim Garuda akan berjumpa dengan lawan yang itu-itu saja. Pada babak pertama, Indonesia dipertemukan dengan sesama negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam. Takdir memilih Brunei untuk menjadi lawan Indonesia, sedangkan dalam pot yang sama terdapat kandidat lebih jauh seperti Makau, Mongolia, atau Bhutan. Brunei pun sangat familiar dengan Indonesia, lantaran terakhir kali bertemu baru tujuh bulan lalu di Piala AFF 2022. Saat itu, pasukan Sintayong membantai Brunei di kandangnya dengan 7-0 dari tujuh pencetak gol berbeda. Berlanjut pada babak kedua, Indonesia dipertemukan dengan 3 negara di Grup F. Lagi-lagi, penghuni Grup F sungguh bukan negara asing bagi Indonesia. Terdapat dua negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Filipina, serta negara Asia Barat, Irak. Vietnam dan Filipina merupakan lawan rutin bagi Indonesia di Piala AFF, sehingga tak sulit memahami permainan kedua tim. Adapun Irak, sekaligus Vietnam, juga berada satu grup dengan Indonesia di Piala Asia 2023. Dengan demikian, dalam kurun November tahun 2023 hingga Juni tahun 2024, Indonesia akan berjumpa tiga kali dengan Irak dan Vietnam. Kondisi demikian memudahkan Sintayong untuk memetakan kekuatan tim lawan dalam mempersiapkan timnas Indonesia. Babak pertama, Indonesia lawan Brunei Darussalam. Babak kedua, Grup F, Irak, Vietnam, Filipina, Indonesia atau Brunei Darussalam. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!